selamat datang di channel ashan engineer 354 baiklah rekan-rekan sekalian untuk video kali ini eh kita akan membahas tentang pressure inject ini untuk memenuhi request salah satu subscriber kami yang request minta untuk dijelaskan lagi tentang pressure inject Oke eh sebelumnya saya jelaskan eh injek itu apa sih dalam aplikasi injection molding jadi injek itu adalah proses mengeluarkan material atau bahan yang ada pada injektor yang ada pada screw barrel injektor nah dikeluarkan melalui nozzle injektor ke molding itu eh pengertian daripada injek itu berikut ini adalah tampilan daripada HMI ataupun monitor display dari pressure inject parameter pressure injek kita perhatikan ini eh tampilan parameter injek untuk salah satu mesin injek yang moldingnya lebih dari satu kebetulan untuk aplikasi mesin ini moldingnya terdiri dari 8 molding pada ada satu mesin sehingga untuk parameter injeknya itu ada 8 nomor 1 sampai dengan 8 nah masing-masing molding itu mempunyai setting pressure yang berbeda ada pun besar kecilnya pressure injek itu tergantung kebutuhan nah jadi bisa di setting besar bisa di setting kecil ini tergantung kebutuhan bisa dilakukan setting oleh operator pada HMI atau pada monitor ini contoh parameter pressure injek kita perhatikan di situ ada ada injek presur ada injek presur ada second injek presur ini untuk monitor 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 PS660 AM nah ini tampilannya seperti ini ini tampilan daripada presur injek kita perhatikan di situ nominalnya ada presur 50 bar dan kemudian flux atau flow itu nominalnya nilainya 50 nah kita bisa men setting sesuai dengan kebutuhan ini adalah selenoid valve selenoid valve injek injek presur kemudian ini proporsional valve-nya jadi pada saat proses injek yang mengeksekusi itu yang istilahnya yang bekerja adalah selenoid valve injek kemudian dibantu dengan proporsional valve itu jadi proporsional valve itu sebagai analog outputnya itu nah nah ini proses injek perhatikan ini nah nah itu kita perhatikan disitu hidrolik injek hidrolik injeknya maju ke depan surut surut nah itu namanya adalah proses injek demikianlah teman-teman sekalian sedikit penjelasan tentang presur injek mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua oke eh jangan lupa selalu mendukung channel kami dengan mensubscribe channel kami dan like bila perlu silakan di-share di media sosial teman-teman sekalian bila masih ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati